selamat datang di holanda akademi channel pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan export skematik yang sudah kita buat kedalam bentuk gambar baik teman-teman bagi yang belum menonton bagaimana cara membuat skematik ini silahkan tonton pada video sebelumnya ya baik bagi teman-teman disini kita menggunakan ICDA nah kalau melakukan export skematiknya teman-teman tinggal klik file lalu kita export bisa export sebagai PDF png svg Altium yang lainnya saya saya ingin export sebagai PDF maka saya tinggal klik export sebagai PDF PDF wirewavesnya mau satu atau mau dua lalu kita mau lokal atau mau spreadsheet atau merge sheet Oke misalnya saya pakai wirenya satu aja dulu terus export lalu kita coba lihat teman-teman ah teman-teman bisa disini kita simpan gimana ya maka saya coba akan simpan kedalam pictures habis itu saya pilih sorry dokumen habis itu saya pilih new folder disini saya akan bikin folder namanya isi eda Oke lalu disini akan saya simpan sebagai PDF setelah teman-teman tersimpan Mari kita lihat programnya ya inilah hasilnya teman-teman dalam bentuk PDF bisa teman-teman lihat hasilnya nih dengan dengan wirewavesnya dengan lebar wirenya tadi satu hasilnya seperti ini ya Oke kita coba lagi teman-teman bagaimana kalau misalnya kita simpan kita export sebagai PDF tapi wirewavesnya kita tambahkan sebagai dua oke di sini kita simpan kita ganti misalnya wire2 akar tidak sama ya oke lalu kita cek lagi teman-teman teman-teman apakah lebih tebal nah ternyata hasilnya si apa namanya batas tepinya akan semakin tebal jadi dua oke teman-teman disini saya akan pakai tetap yang satu saja ya karena dua terlihat sekali ini tidak representatif baik seperti ini teman-teman kalau ingin menyimpannya dalam bentuk PDF kalau ingin menyimpannya dalam bentuk gambar tinggal export bagai PNG saja wirewavesnya misalnya satu kali size-nya misalnya bisa dua setengah kali ya size-nya agar lebih besar saya exporting setelah processing saya tinggal save disini oke setelah save saya bisa lihat hasilnya seperti apa Oke kita bisa lihat nih hasilnya cukup baik sebagai PNG Oke saya coba cek ukurannya berapa kali berapa dengan bukanya di paint serta ukurannya 3000 kali 2000 baik seperti itu ya teman-teman nah dengan buka di pen ini teman-teman misalnya kita ingin mengubah lokasinya saya tinggal pilih select terus kayak saya ubah disini ya lalu kita tekan save baik begitu saja teman-teman untuk video kali ini bagaimana caranya kita melakukan export hasil skematik kita ke dalam format yang lainnya yang mungkin kita bisa gunakan nanti itu di gambar habis itu di skripsi apapun dilapor ataupun dilaporan kita jangan lupa teman-teman untuk klik like tombol like ya lalu komentar share pada teman-teman yang lainnya dan subscribe channel ini sampai jumpa video berikutnya bye-bye hai hai hai